waktu sholat kalau anda mengaku beriman tapi tidak paham waktu sholat berarti dimenunjukkan dengan tingkatan yang lemah dalam imannya maka dibagilah oleh para ulama itu dengan panggilan azan bagaimana cara membaginya? dibagi kepada 3 level orang-orang beriman itu pasti tahu waktu sholat ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat kalau anda mengaku beriman tapi tidak paham waktu sholat berarti dimenunjukkan dengan tingkatan yang lemah dalam imannya maka dibagilah oleh para ulama itu dengan panggilan azan bagaimana cara membaginya? dibagi kepada 3 level ada yang standar, standar keimanan standar itu saat dipanggil dia baru datang dia dipanggil misalnya subuh sekarang 4.38 misalnya terus azan Allahuakbar Allahuakbar azan begitu azan, dia datang itu menunjukkan imannya standar nah ini ayo Allahuakbar Allahuakbar cepat, siap-siap, sudah azan standar oke? baik ada orang yang sebelum dipanggil adan dia sudah siap-siap coba bayangkan dipanggil 4.38 dia yang 4 sudah bangun sudah bangun, sudah siap-siap ini menunjukkan level imannya kuat dia bayangkan, belum dipanggil datang sama anda kan kerja di kantor jam masuknya jam 8 jam masuk jam 8 datang jam 8 standar kan? ya kan? objektif kan? baik, fair dipanggil jam 8 jam kerja jam 8 datang jam 7 kuat kan? hebat kan? etosnya kuat ya sama dipanggil 4.38 datang jam 4 ini orang hebat tapi kalau persoalannya dipanggil 4.38 datang jam 8.34 dia baru bangun dan gak ingat sholat dia cuma tahu skornya 3.1 begitu bangun 3.1 Muhammad Salah ngegolin tapi maaf untuk urusan sholat dia tidak paham ini menunjukkan imannya lemah nah ini tiga-tiganya tiga-tiganya itu dirangkum oleh Al-Quran di Quran Surah ke-2 ayat 152 paling kanan sebelah bawah di musuh kata Allah eh ingat saya ingat saya maka aku pun akan mengingatmu bagaimana cara mengingat Allah diantaranya lewat ibadah sholat karena zikir itu diantara maknanya sholat Quran Surah ke-20 ayat ke-14 tunaikan sholat sebagai zikir kata Allah ingat saya zikir kepada saya amalannya sholat dipanggil azan maka orang yang ingat Allah ketika dipanggil misalnya Allah panggil Allahu Akbar Allahu Akbar ingat dia maka Allah pun akan ingat kepada dia saat hamba itu memanggilnya feedbacknya begitu kalau anda misalnya berdoa nih ya Allah mohon ya Allah mohon anda biasanya dipanggil oleh Allah baru respon maka Allah pun merespon anda saat anda memanggilnya kalau anda gak doa Allah gak perhatikan anda tapi kalau anda bisa datang misalnya datang sebelum dipanggil panggil 4.38 datang jam 3.48 datang jam 4 datang jam 2 maka Allah pun akan memanggil memperhatikan anda jauh sebelum anda memanggilnya ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah padahal bukan tak punya masalah sebelum dihadapi diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya makanya kalau ada setelah persoalan susah di pekerjaan di kantor misalnya di rumah tangga ada satu masalah jangan larut di satu masalah itu sampai berpekan-pekan dipikirin sampai gak mau makan kata Allah apa kamu gak ingat dulu ratusan masalah yang kemarin begitu mudah untuk diantaskan kan dulu juga punya ribuan masalah kenapa karena yang satu ini jadi gak saling sapa kenapa karena yang satu ini kemudian tidak berkomunikasi yang dulu-dulu kan ada bahkan yang lebih besar daripada ini nah itu efek psikologisnya baru setelah itu turun kalau sudah bisa tenang jiwa itu sudah melepaskan beban yang terasa di pundak kita itu lapang tinggal kalau sudah tinggi begitu sadar paham manajemen mengatasi persoalan